UFC 292 akan berlangsung akhir pekan ini dan dalam pertandingan utama yang sangat ditunggu-tunggu itu Aljamain Sterling akan mempertahankan gelar juara kelas bantam menghadapi Saint O'Malley Pertarungan ini telah dipersiapkan sejak lama dan dapat dikatakan bahwa UFC lebih memilih Aljamain Sterling untuk kalah dari sugar Namun bisakah Saint O'Malley benar-benar mengalahkan The Fang Master? Dia tidak diragukan lagi adalah seorang petarung yang hebat dan petarung tingkat atas manapun dapat mengalahkan petarung lainnya jika semuanya berjalan dengan sempurna Meski demikian, kemenangan O'Malley masih diragukan Berikut adalah tiga alasan penting mengapa Aljamain Sterling akan mengalahkan Saint O'Malley di UFC 292 dirangkum dari berbagai sumber serta pendapat berbagai kalangan Alasan pertama, Saint O'Malley belum pernah menghadapi seseorang yang setara dengan level Aljamain Sterling sebelumnya Saint O'Malley di sebagian besar kesempatan telah mengalahkan lawan-lawan yang tidak punya nama besar dan gaung di UFC Saint O'Malley tidak diragukan lagi adalah seorang petarung berbakat Namun juga dapat dikatakan bahwa ia belum mendapatkan kesempatannya untuk meraih gelar juara Bantam Wake dengan cara yang konvensional Tentu saja, Sugar menjadi penantang teratas dalam divisi ini dengan mengalahkan mantan juara Peter Jan dalam sebuah keputusan semi kontroversial tahun lalu Namun sebelumnya, ia belum pernah mengalahkan para penantang teratas dalam divisi ini Faktanya dari 15 besar saat ini di kelas Bantam Tidak termasuk sang juara Aljamain Sterling, O'Malley hanya pernah bertarung melawan dua petarung yang berada di peringkat atas Ia mengalahkan Peter Jan namun kalah TKO dari penantang peringkat ke-6 Marlon Vera pada tahun 2020 dan kehilangan rekor tak terkalahkannya Lawan-lawan sebelumnya juga tidak memiliki peringkat tinggi saat ia menghadapi mereka Orang-orang seperti Thomas Almeida dan Eddie Weinlen telah melewati masa jayanya Sementara Chris Mottino dan Raulian Paiva tidak memiliki peringkat tinggi Pada dasarnya, sementara Sugar memiliki sorotan luar biasa dan hype yang besar Ia belum pernah menghadapi siapapun yang berada di tingkatan Sterling di luar Peter Jan Di sisi lain, Sterling memiliki pengalaman bertarung melawan sebagian besar petarung Bantam Wake teratas dunia Tidak ada pertanyaan tentang pengalamannya sama sekali Dengan itu, O'Malley akan harus mengambil langkah besar jika ia ingin memenangkan laga ini Dan sulit untuk membayangkan dirinya dapat melakukan lompatan besar seperti itu dengan mudah Oleh karena itu, The Fang Master tampaknya akan menang pada laga kali ini Alasan yang kedua, Aljamain Sterling bisa dibilang tidak terlalu mendapatkan tekanan yang besar Menjelang laga ini Saint O'Malley berada di bawah tekanan untuk menjadi poster boy UFC Dalam sebagian besar perbutan gelar, mungkin cukup adil untuk mengatakan bahwa sang juara memiliki lebih banyak tekanan di pundak mereka daripada sang penantang Bagaimanapun juga, sang juara adalah petarung yang tidak memiliki apa-apa Karena mereka dianggap berada di puncak gunung Mendaki ke puncak adalah suatu hal, namun bertahan di sana untuk waktu yang lama adalah hal yang berbeda Mengingat bahwa masa kejayaannya dimulai pada awal tahun 2021 Maka Aljamain Sterling telah berada di puncak selama beberapa waktu Terlepas dari itu, dalam laga ini rasanya ada lebih banyak tekanan bagi sang penantang Saint O'Malley Hal ini karena Sugar tidak hanya menjadi salah satu sosok paling banyak diperbincangkan dalam divisi ini selama beberapa waktu terakhir Namun juga dianggap sebagai salah satu petarung terbaik UFC Jika kalian mendengar banyak penggemar dan rival O'Malley seolah telah dilindungi oleh promotor untuk membangun citra dirinya demi perebutan gelar ini Jika Sugar menang, kemungkinan besar kekuatan bintangnya akan melejit Ia mungkin tidak akan mencapai level Conor McGregor Namun ia dapat dengan mudah meraih status bintang yang sama dengan misalnya Adesanya atau Islam Makachev Namun, O'Malley belum pernah berada dalam situasi dengan tekanan tinggi seperti ini sebelumnya Yang berarti bahwa ada banyak hal yang membebani pikirannya Sterling di sisi lain sudah terbiasa dengan dicoret oleh UFC dan beberapa penggemar Ia bahkan mungkin tidak akan merasakan tekanan apapun saat berhadapan dengan lawan yang secara realistis Tidak memiliki pengalaman seperti halnya Henry Cehudo ataupun TJ Dilesow Dengan semua tekanan yang ada di punaknya, maka O'Malley dapat menjadi layu dalam pertandingan ini Dan memungkinkan Sterling untuk meraih kemenangan Alasan yang ketiga, Aljamain Sterling adalah grappler terbaik dalam divisi bantamweight Teknik grappling Aljo benar-benar terbaik Mungkin alasan terbesar untuk meyakini bahwa Aljo akan memenangkan laga ini adalah kemampuan grapplingnya yang luar biasa Secara sederhana, The Fang Master adalah grappler terbaik dalam divisi bantamweight Tidak ada duanya Tidak hanya sebagai pegulat yang luar biasa, Sterling juga sangat fenomenal dalam disiplin jujutsu Jika ia meraih pengung lawan, ia hampir tidak mungkin melepaskan diri Dan biasanya akan menemukan cara untuk mencetak submission atas lawannya Buktinya dapat dilihat di sepanjang karirnya di atas oktagon Dalam laga terakhir, Sterling menaratkan 4 takedown atas peraih medali emas Olimpiade 2008 Henry Sehudo Dan menikmati 4 menit waktu kontrol penuh di posisi ground Tahun 2020, melihat dirinya menjadi satu-satunya petarung yang mampu mencetak submission atas Corey Sennhegan Seorang grappler yang luar biasa Sementara ia juga mencetak submission atas Peter Yan Dan mendominasinya di posisi ground dalam laga kedua mereka pada tahun 2022 Lantas pertanyaan pentingnya bagaimana kemampuan grappling Sennhegan O'Malley Dari apa yang kita lihat dari Sugar, ia jelas sangat berbakat di atas kanvas Serta cukup berani untuk mengambil bagian dalam berbagai kompetisi grappling Namun, ia adalah pemegang sabuk coklat dalam Brazilian Jujutsu Sementara Sterling adalah pemegang sabuk hitam Serta pelatih grappling-nya, Augusto Mandes Pernah dikalahkan oleh depan master di posisi ground dalam pertarungan mereka tahun 2017 silam Pada dasarnya, peluang O'Malley untuk mengalahkan Sterling di posisi ground sangatlah kecil Dan laga ini mungkin akan berakhir di atas kanvas setidaknya sekali Dengan pertimbangan tersebut, sulit untuk melihat Sterling gagal meraih kemenangan Terima kasih telah menonton!